Saya tidak pernah pergi mana-mana yang betul. Saya just mau mencoba ini satu produk yang saya baru beli. Ini. Misha Magic Cushion Cover Lusting. Dia macam BB Cushion Foundation. Lebih kurang itulah. Number 21 dia punya shade. Saya tidak pasti ini terlalu terang atau terlalu gelap untuk saya. Sebab saya beli online. Jadi saya tidak mencoba. That's why saya rasa macam maybe nice atau fun untuk saya try di depan kamera. Ya, since ini saya punya first time try ini. And just like an excuse. Sebab saya ada macam in a mood untuk bercakap apa-apa saja yang saya mau bercakap. Macam banyak di otak saya yang saya bercakap. Tapi saya tidak tahu bila saya bercakap apa saya bercakap. Just angkap di video macam get ready with me. Except saya tidak pergi mana-mana. So ya, saya akan try ini Cushion Magic. No. Magic Cushion. Sambil saya bercakap apa-apa saja lah random things yang saya bercakap. So, kita start. Baru saya start recording terus dia overheat. Okay. Okay. Saya sekarang tidak pakai apa-apa kecuali sunscreen and lip balm. Sebab saya mau try kan. Dalam dia ada begini. Tada! And then kalau buka. Dia begini. Ini produk saya nampak review dia macam nice. And then saya nampak di YouTube dalam 4 review macam oke saja. Saya harap saja color dia tidak sama saya lah. Oh by the way, some of you know. Ini dalam dia. Some of you know yang saya sedang buat degree saya kan. Saya sudah siap internship saya. Cuma sekarang ini tunggu result saja. Sangat lama result dia. Lagipun terkena tuh koronaran. Last month saya datangnya lecturer saya. Kalau result saya akan kabar ke tidak dari nilai. And then dia bagi tahu saya yang saya expected untuk graduate next year. And the convocation is in KL. Cuma kalau saya tidak mau pergi KL. Saya boleh minta kirim dia punya certificate saja lah. And saya rasa setelah pas saya pikir-pikir bagus saya minta kirim sejak daripada CP sana. First, mau guna banyak duit. Secondly, setelah satu orang sudah akan graduate nanti ke luar kawan saya yang lain belum. And then setelah yang saya kenal sana. And third, saya just macam rasa belum safe untuk travel for now. Jadi seada cepat saya punya parents pun doang pun oke sejak saya minta kirim itu set. Hopefully saya betul-betul lulus. Saya punya lecturer bilang, should be okay. No problem. By the way, kita try. I don't know, memang macam kutur lah saya rasa. Saya tidak tahu dia bagaimana mau apply yang betul. Saya kasih. Apakah? Eh, terlalu banyak kan ya. Macam tebal. Coverage dia macam oke juga lah. Saya tidak tahu lah. Saya cakap sejapai yang saya rasa. Saya bukan tukang review. Saya tidak pandai menambah review betul-betul. Sini saya sudah apply. Sini belum. Tapi ini macam bikin takut mata saya. Saya tidak tahu. Sepatutnya saya perlu apply di mata begini apa? Sekarang sedang trending di Instagram. Semua orang share dong punya 2020, Spotify, top artist. Lagu di dong punya Spotify. And saya pun try juga lah. Of course saya pergi tengok apa saya punya top artist. Surprisingly BTS. Second, Strike Hits. And then GOT7. Baru BLACKPINK. So betul-betul saya macam terkejut kenapa begitu. Dan baru saya sedar. Yang BLACKPINK saya ada download dong punya lagu pula. That's why saya tidak dengar di Spotify. Lagipun saya punya Spotify bukan yang premium punya. Saya guna yang free. And apparently top song yang saya dengar di sini ialah. Up all night. Nanti saya akan sedang ke sini. Kamu try dengar lah. Itulah yang saya dengar banyak kali. Mostly saya dengar time saya exercise. Sebab dia very macam upbeat. Oke. Saya sudah siap apply. Saya rasa. Oke kak. Saya rasa coverage dia oke juga kalau di camera lah. Sand fragrance dia pun tidak kuat. Just nice. Ya just nice. Yang ini pun saya tidak tahu perlu kasih cuci berapa kerap. Atau kasih berisi berapa kerap. Sabtu saya tidak pernah pakai yang begini pun ya. Saya tidak apply di leher. Sebab kalau di leher macam banyak kerja masih berisi. Daswa saya apply di sini sejak. Oh. Maybe kalau saya pakai sikit eye shadow and eyebrow baru di oke kan. Oke mari kita try. What else? Ya lately saya macam to attach sama kucing. Sebelum ini saya tidak terlampau attach sama kucing. Lagipun saya bukan selalu di rumah kan sebelum ini. Saya tidak terlampau pikir pasal kucing. Karena kadang-kadang di ketiru saya pun saksi biar. Saya tidak pergi sayang atau apa-apa. Tapi since saya di rumah terlampau banyak. Saya macam rasa punya existence. Dan mereka betul-betul kasih macam. Kasih ceria saya lah saya rasa. Saya start peduli sama kucing. Sama rasa macam loving sama kucing. Dari saya terjumpa itu kucing putih di tengah jalan. Kalau kamu lupa sini. First kucing saya betul-betul sesayang. Saya nampak di tengah jalan. Dia macam berdarah. Dan kami bawa dia balik di rumah. Saya jaga dia di bilik saya. The next day dia hilang. Jadi saya terkejut. Saya heran mana tuh kucing. Saya cari-cari semua di bilik saya. Langsung tiada dia. Saya ingat dia macam. Kamu tahu kalau itu yang jadi-jadian itu. Sob kami jumpa dia. Time di tengah malam sudah gelap. Terus teman bisanya saya bilang. Mak tidak ada suara atau kucing. Hilang suara atau kucing. Terus tidak lama saya cek balik. Dia di bawah meja. Saya tidak tahu macam mana saya boleh nampak dia. Tapi dia di bawah meja. Dan dari sana saya terus jaga dia. Dan telah lama kami kasih pindah dia pergi rumah bapak saya. Di sabat dia. Time dia oke. Sudahlah. Itu sejalan. Dia macam hilang. Dan mami saya bilang macam time dia hilang tuh kan. Hari yang di hilang. Ada macam kereta pergi pusing sana pergi ambil dia. Sebab dia cantikan. Dia punya bulu pun semua bersih. Tapi. Kejap asa. Tulis dulu. Lukis dulu. Supaya kening. Setelah dia dapat multitask. Up to date kami ada 10 ekor kucing. Yang betul 9. Tapi tambah si Mipan jadi 10. Dan mereka semua sekarang happy. Dan cukup makan. Itu sejalah. Ada yang antara mereka itu tidak bengam. Ada satu ekor kena kurung saat dia suka begadu sama yang lain. Bila ada stat begadu sama sate kurung kucing. Yang lain pun terus macam tense. Dan macam mau berhati-hati. Dan mereka pun stat begadu antara sendiri. Seb pun tidak tahu macam mana mau kasih ajar dia. Supaya dia mau begadu. Saya tidak paham kenapa. Seb sudah. Lukis. Saya punya eyebrow. Saya tidak tahu. Ngam atau tidak. Sekata atau tidak. Tapi dia punya. Apa dulu lah. Saya mau pakai ini. Apa namanya ini. Eyeshadow. Ah. Eyeshadow. Sebab saya macam ada terganggu sikit. Sini saya macam terlampau. Putih. Terkena itu. Cushion. Jadi saya apply sikit. Kasih nampak natural sikit lah. Konon-konon lah. A few days ago. Saya ada buat monthly grocery shopping. Saya sama abang Sela. Dia tukang drive saja. Saya tukang pilih beli. Tempat itu juga saya try untuk vlogging. Saya mau vlog guna telepon. Saya kenal lah. Saya punya in my mind. Saya mau buat macam vlog monthly grocery shopping punya. Saya spend like macam more than. Saya selalu spend di sana grocery store. Untuk vlogging. Tapi bila saya cek saya punya rekaman. Begegar-gegar. Nampak kaki banyak. Nampak. Gagar-gegar teruk lah saya rasa. Bila saya edit pun saya penin kepala. Saya takut bila saya sudah siap edit. Jadi dia macam 1,2,3,4 minit saja. Itu pun tidak tahu oke kan tidak. That's why saya kasih masuk itu vlog di bagian sini. Ya kamu tengok lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! makanan untuk miang saya sebelum ini 3 bungkus dalam dia begini daging beef soalnya saya beli chicken soup tapi ini pun di terima juga sekarang saya mau pergi gimana chicken chicken musik 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 itu sejak saya punya vlog dan inilah yang saya try saya tidak tahu oke atau tidak saya mau pakai satu hari dulu tengok ini magic cushion betul-betul magic atau tidak ya saya harus mau pakai ini nasi kit just because saya mau pakai saya tidak pikir mana-mana pun yang betul tapi mungkin saya mau buat macam instagram story ini i guess ask me a question since saya sudah pakai makeup sayang juga kan kalau kamu belum follow saya di instagram jangan lupa follow saya di instagram dan kalau kamu belum subscribe subscribe and press like kalau kamu enjoy this video itu sedia lah saya rasa maybe saya akan update kamu next time ini magic cushion oke ke tidak saya mau try dulu di hari tengok dia tahan lama ke tidak tengok lepas berapa jam dia macam cakey atau berminyak ke tidak saya tidak sure pun kalau cara saya apply betul kah tidak amount dia betul kah tidak sampai sana sejak video saya hari ini saya harap kamu enjoy juga lah dengan sebuah cakap yang tidak tidak punya have a nice day see you next time bye